Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelumnya saudara, dua orang lainnya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dari enam orang yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut, empat orang dari penyelenggara negara, sementara dua orang lainnya dari pihak swasta. Tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap-menyuap ya? Tentunya apakah suap-menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman saya harap bisa bersabar. Saudara Sekjen DPR mengecek rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan yang dianggap sudah tidak layak. Dan saudara, inilah kondisi terkini rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan. Rumah dinas ini tidak akan ditempati lagi oleh anggota DPR periode 2024-2029. Menurutnya, setiap hari ada 15 laporan keluhan yang masuk terkait dengan kondisi rumah dinas DPR. Seperti adanya kebocoran atap, banjir, adanya tikus hingga rayap. Aplikasi namanya Perjaka Perawatan Rumah Jabatan Kalibata. Setiap hari itu biasanya aduan-aduannya itu sekitar 15-20 aduan. Tapi rata-rata aduannya itu berkisar mengenai bocor, saluran yang tersumbat, kemudian banyaknya tikus, dan rayap yang tidak bisa dikendalikan. Walaupun kita selalu rutin dengan rayap, tapi karena ini dulu bekas pohon karet, jadi rayapnya itu ada terus ya. Rata-rata aduannya itu berkisar mengenai bocor, saluran yang tersumbat, kemudian banyaknya tikus, dan rayap yang tidak bisa dikendalikan. Dengan pengeluaran yang dikasih per bulan, dengan perawatan yang dilakukan oleh kesekjianan DPR, dilakukan kepada rumah dinas di rumah di Kalibata misalnya contoh, itu bahkan bisa tiga-empat kali lipat mahalnya. Kalau kita bicara mana kebijakan yang kebijakan, apakah dilantikkan rumah dinas di rumah atau penjualan krisis, kita tidak tahu alat kebijakannya apa. Baru saja dilantik pada 1 Oktober lalu, 580 anggota DPR periode 2024-2029 dikabarkan bakal mendapat tunjangan rumah bernilai fantastis, sekitar 50 juta rupiah per bulan. Pasalnya, para lagi selatosnen itu sudah tidak lagi mendapat rumah dinas. Salah satu alasannya adalah kondisi rumah dinas yang tidak lagi layak untuk ditempati. Selain itu, menurut anggota DPR fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, perawatan rumah dinas dinilai lebih mahal dibandingkan dengan uang tunjangan yang diberikan. Dengan pengeluaran yang dikasih per bulan, dengan perawatan yang dilakukan oleh kesekjianan DPR, dilakukan kepada rumah dinas di rumah di Kalibata, misalnya contoh, itu bahkan bisa 3-4 kali lipat mahalnya daripada harus menggantikan uang. Kan anggota DPR yang terpilih 580 anggota DPR, kan sebelumnya pasti punya rumah. Ya lebih baik memanfaatkan yang ada, kalaupun yang di daerah tinggal di Jakarta, misalnya kan masih banyak fasilitas rumah sewaan atau kontrakan yang mumpuni untuk dia tinggal di area Jakarta. Soal biaya perawatan rumah dinas yang diklaim lebih mahal dibandingkan dengan uang tunjangan yang diberikan, peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari, justru mempertanyakan dasar pernyataan tersebut. Ferry menyatakan, semestinya kebijakan soal kebutuhan DPR itu dikaji dari perspektif yang jauh dari konflik kepentingan. Kita tidak tahu alat bukti sebijakannya apa. Memang tadi alasan Bang Ronsi mengatakan beban biaya perawatan jauh lebih besar. Apakah itu benar atau tidak kan juga perlu dipertanyakan oleh publik. Karena yang membuat kebudakan adalah orang yang butuh, ya, anggota DPR sendiri. Semestinya kebutuhan DPR itu dikaji dari perspektif jauhnya konflik kepentingan. Sebelum tunjangan perumahan, sebenarnya anggota Dewan di Senayan ini juga sudah mendapat sejumlah tunjangan. Di antaranya tunjangan komunikasi dan listrik sekitar 23 juta rupiah per bulan dan tunjangan kehormatan dan jabatan sekitar 15 juta rupiah. Tunjangan perumahan untuk anggota DPR ini sudah tertuang secara resmi melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR tanggal 25 September 2024. Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat menyebut tunjangan perumahan sinilai 30 hingga 50 juta rupiah per bulan masih dikaji. Kita tunggu, apakah nanti wakil rakyat ini benar-benar akan mendapat tambahan tunjangan rumah dinas? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara polisi gelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang, Pariyaman, Sumatera Barat lebih dari 70 adegan diperagakan tersangka. selepas ini, selamat menikmati